Halo, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya bakal bahas mengenai satu buah TWS terbaru dari Edifier yang bakal launching di Indonesia tanggal 7 Agustus 2023 ini. Yes, ini dia Edifier TWS 1 Pro 2. Jadi TWS ini tuh bakal dijual di kisaran harga Rp 600 ribuan dan eksklusif di Tokopedia tanggal 7-20 Agustus. Yang link pembeliannya udah saya tolong di kolom deskripsi. Kali-kali aja kalian minat sama TWS ini. Oke, jadi dengan harga Rp 600 ribuan bisa saya bilang TWS ini tuh menawarkan banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan kalau kita beli Edifier TWS 1 Pro 2 ini. Tapi sekarang coba kita lihat dulu dari packagingnya dan isi paketnya. Dari sisi kotaknya aja TWS ini tuh udah berasa lumayan spesial ya. Jadi untuk buka-tutup kotaknya dia dikasih magnet gitu dari dalam. Jadi nggak kayak kotak pada umumnya gitu ya. Terus kalau kita buka, kita langsung akan nemuin charging case beserta TWS di dalamnya. Terus di bagian atas ada sebuah kotak lagi yang berisi buku panduan, kabel charger yang udah USB-C tentunya, dan 3 pasang ear tips cadangan. Jadi total semua ada 4 pasang ear tips yang bisa kita sesuaikan dengan ukuran telinga kita. Lanjut, untuk bahas dari segi desain charging case-nya, secara finishing dia dibuat glossy gitu ya dengan engsel tutupnya yang lumayan solid. Jadi nggak akan ngeplek-ngeplek gitu lah. Kapasitas baterai charging case-nya ini kira-kira bisa dipakai buat ngisi TWS-nya dari habis sampai penuh, itu sekitar 3 kali. Sementara untuk TWS-nya, si Edifier TWS1 Pro 2 ini secara daya tahan baterai itu sekitar 4 jam ya kalau ANC-nya aktif, dan 6 jam kalau ANC-nya dimatikan. Terus untuk dari segi desain TWS-nya sendiri, dia menggunakan model in-ear monitor yang secara ukuran bisa saya bilang ini pas. Nggak terlalu kebesaran, dan juga nggak terlalu kekecilan. Dan fitting-nya buat telinga saya ini berasa nyaman dipakai, at least dari percobaan saya selama 2 jam, itu masih aman-aman aja. Untuk kontrol penggunaannya, dia menggunakan sensor sentuh yang double tap sama triple tap aja. Ini bagus ya, karena single tap-nya itu nggak bisa ya. Jadi ini tuh lumayan untuk bisa meminimalisir kejadian, nggak sengaja kepencet kalau kita misalnya lagi ngebandarin posisi TWS-nya. Untuk fungsi TWS-nya juga bisa dikontrol melalui aplikasi yang namanya Edifier Connect. Seperti kita bisa ganteng-ganti mode ANC, ada wind reduction, ada ambient sound yang bikin suara di sekitar tuh terdengar lebih keras, atau bahkan kita bisa matiin si ANC-nya. Di aplikasi ini juga kita bisa ngatur untuk equalizer, cuman sayangnya fungsi dari equalizer-nya ini limited banget. Kita cuman dikasih 4 opsi doang ya equalizer tanpa ada opsi custom. Hal ini menurut saya cukup disayangkan, terutama buat orang yang mungkin biasa untuk explore equalizer lebih lanjut. Terus untuk kodec yang disupport sama TWS ini, sayangnya hanya support SBC doang. Jujur hal ini saya sayangkan ya, untuk kelasan harga segini harusnya bisa ngasih kodec yang lebih tinggi, ya minimal APTX lah. Karena versi sebelumnya aja, Edifier TWS Pro yang pertama, itu malah udah support kodec APTX. Nah, kalau ngomongin soal delay, sebenarnya untuk dipakai nonton, TWS ini tuh udah aman ya, gerakan mulut dengan suara yang keluar itu udah bisa dibilang cukup aman lah ya, tipis untuk delay-nya yang bisa dirasakan. Selain itu juga dia punya mode gaming yang diklaim punya latency lebih rendah. Mode gaming ini bisa diaktifkan lewat aplikasi atau tab TWS sebelah kiri sebanyak 3 kali. Cuman untuk mode gaming-nya yang saya rasakan, secara latency ini masih cukup ketara ya delay-nya ya, buat dipakai main game. Dan cuman beda dikit doang ya, kalau dibandingkan dengan mode yang biasa. Selain mode gaming, dia juga punya sensor wedding detection yang bakal nge-post otomatis saat salah satu TWS-nya dilepas dari telinga kita. Dan lanjut nge-play lagi kalau dipasang kembali TWS-nya ke telinga. Satu lagi, TWS ini juga udah punya sertifikasi IP54 yang artinya dia udah tahan air dan debu. Jadi misalnya kalau dipakai olahraga kena keringat atau nggak sengaja keujanan, itu TWS-nya bakal masih aman. Lanjut untuk pembahasan mengenai kualitas audio. Di sini bakal subjektif ya, sesuai dengan selera masing-masing. Bagus menurut saya belum tentu bagus buat kalian dan sebaliknya, bagus buat kalian belum tentu bagus buat saya. Secara overall, karakter dari TWS ini tuh cenderung balance dengan sedikit dominan di bagian bass. Untuk bass-nya ini berasa cukup punchy dengan intensitas yang sebelumnya tidak terlalu berlebih sampai bikin telinga capek. Dari lagu Firehouse yang I'll leave my life for you, di sini frekuensi mid itu terdengar biasa aja dan cenderung suara vokalis tuh agak sedikit terdengar lebih nge-bass dari suara aslinya. Sementara untuk frekuensi high, meski terdengar tidak terlalu nge-cering, tapi menurut saya ini masih cukup bisa dinikmati. Sepertinya keluaran suara seperti ini tuh dipengaruhi oleh efek bass yang sedikit lebih dominan. Lanjut secara staging, buat selera saya, TWS ini terdengar ya biasa aja, cenderung sedikit sempit. Dan terakhir untuk ENC-nya, ini bagus ya. So far so good. Bukan yang terbaik sebenarnya, mengingat harganya, tapi untuk harga segini saya puas dengan mode ENC-nya yang terdengar cukup senyap dan juga kita dikasih banyak opsi pilihan selain ENC yang biasa. Oke, jadi ini lagi nyobain kualitas microphone dari TWS Edifier, TWS 1 Pro 2 yang direkam menggunakan smartphone Samsung, menggunakan mode Pro Video ya, jadi bisa disetting untuk microphone-nya itu menggunakan Bluetooth. Jadi kualitas audio itu saya udah coba sebelumnya dari itu tuh keren banget, karena dia tuh ada AI noise cancelling yang bisa membuat kualitas mic-nya itu jauh lebih clear. Dan disini tuh saya set ya, ruangan ini cukup fisik, dimana di depan saya tuh ada tipas, lalu di sebelah sana sedikit tuh ada anak saya lagi nonton YouTube, jadi kelihatan, ah, kedengeran nggak ya, suaranya tuh masuk atau nggak, suaranya di sekitar saya tuh masuk atau nggak ke dalam perekaman. Kesimpulannya, dengan harga Rp 600 ribuan, menurut saya TWS ini menarik banget, karena dia punya beberapa poin keunggulan, seperti feel yang solid khas TWS Edifier lainnya, kualitas ANC yang bagus, microphone juga jernih banget buat dipakai teleponan. Sementara untuk kualitas karakter audio, ya sebenarnya tinggal disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.